Oh kapalnya kecil-kecil gini Pak ya? Ya ini yang ke daerah yang bisa diakses sepakai jalan gitu, sepakai motor Ini ya? Ya Oh ini dari Masa terapung kemarin Masa terapung nih? Ya Oboh 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 Para-para ini mungkin Nanti kalau yang dari jam 5-nya bawa ke malam Ya Pasar Jengkok jadinya Setelah sebelumnya Mojalan telah menelusri dan berkeliling ke Kota Tembilahan Selanjutnya Mojalan akan berkunjung ke salah satu tempat vital di Kota Tembilahan Yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat Kota Tembilahan Tempat itu adalah Pasar Induk Tembilahan Tidak hanya menjadi pusat jual beli kebutuhan sehari-hari dari Kabupaten Indra Giri Hilir Akan tetapi Pasar Induk Tembilahan ini terdapat sebuah pelabuhan kapal yang mana pelabuhan ini menjadi tempat berlabuh dari masyarakat yang berasal dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Indra Giri Hilir yang memang datang ke Kota Tembilahan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari Untuk masuk ke Pasar Induk Tembilahan dan juga ke pelabuhan kapal Tembilahan Tidak bisa menggunakan kendaraan roda empat sehingga Mojalan memutuskan untuk berjalan kaki Dan kali ini Mojalan ditemani oleh seorang bapak yang bernama Pak Anton Beliau adalah masyarakat sekitar yang ada di Pasar Tembilahan Yang berkenan untuk mengantar Mojalan berdiring di Pasar Induk Tembilahan Dan bagaimana kondisi dan situasi dari Pasar Tembilahan dan juga pelabuhan kapalnya Yuk langsung saja kita lihat dan kita saksikan di Mojalan Tentu lah bisa Bisa ya? Oh ini Pak Anton Ini? Pelabuhan apa Bang? Pelabuhan Pulau Burung Ini orang-orang dari mana nih Pak? Oh dari daerah Contohnya dari mana Pak? Dari kecamatan gitu ya Mereka memang naiknya naik perahu Pak ya? Speed Berapa kira-kira Pak itu Pak? Tarifnya? Tinggi tinggi ya? Pelabuhan Buntung kan 200 orang Iya 180 Ada yang Cangsa? Iya Gue situ situ dulu, kotor dulu situ Iya Dan situ, kesini kan nanti kesana kita Oh Hmm Ini kampung ini ya? Hah? Namanya kampung apa nih Pak? Ini bukan kampung, ini pelabuhan kecil-kecil ini Oh iya iya pelabuhan Pelabuhan kecil Hmm Terus Terus sana Oh ini orang dari kecamatan Pak? Iya Ini orang dari kecamatan ini Jadi Pak Anton sana jadi target saya nih Gak apa-apa ya? Gak apa-apa Alhamdulillah kita ketemu Orang baik nih Pak Anton Terus sana Terus kita jalan situ lagi Nah boleh Pak Jadi ini orang-orang dari kecamatan Dari Pelabuhan Dari Guntung Guntung ya? Pelabuhan Guntung itu kan Kalau diakses gak bisa pakai darat Gak bisa Pak ya? Gak bisa Pak 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 ya? Gak bisa Gak bisa deh Ini dia melalui pulau Pulau Oke, oke, oke Oke, oke Oke, oke 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 Oke, oke Oke, oke Oke Oh ini Oh jadi pelabuhan-pelabuhan kecil bapak-bapak obat jatuhnya botolnya mananya enggak bawa gimana buat dari mana dan saya cuma jalan-jalan aja Pak Oh ya iya ini ini itu yang berangkat oh ini ya pak itu kecil kayaknya tadi saya juga agak ini pak gak apa-apa kan ini Simpang Kaung ini Simpang Kaung oh ini gak apa-apa ke bawah aja ke bawah aja lah apa-apa kita lihat guys ini oh tadi sempat ada orang yang bilang gak boleh ambil video tapi kata bapak tadi gak apa-apa sih oh ini oh kapalnya kecil-kecil gini pak ya ini ini yang ke daerah yang bisa diakses pakai jalan gitu ke motor ini ya jadi kan tak perlu yang besar-besar kecil-kecil gini aja tidak tinggi-kecil melalui sungai-sungai dalam lagi masuk ke sungai lagi oh makanya jembatannya tinggi pak ya di pantai enggak ada jembatan pak itu cuma sungai besar cuma dia enggak enggak ada gelombang lagi kayak gini kalau yang itu kan udah jauh tuh itu ke mandah sana itu pak ya ya itu terus oke kita balik lagi teman-teman lihatnya ini aktivitas di pinggir sungai batang kotan atau sungai indragiri kalau sungai batang kotanya kanan pak tapi kalau di google itu pak pak namanya batang kotoran kan indragiri ya pak ya ini indragiri indragiri yang bener ya nah jalan kita pak indragiri hilir nih hilir karena dihulu kan itu inhu inhu ya ini inhill nah itu yang kapal-kapal kegitung itu buat sembako coba tinggal di mana pak di sini ini orang pasar ini pak ya ya nah itu yaitu yang ke mandah itu itu besar dia sedabal 2 400 pk sudah jauh 2 jam setengah perjalanan nih ini pak ya kalau ke gantung berapa jam 2 jam setengah 2 jam setengah ya gantung di sini kabuhannya kalau ke batang pakai speedboot pak sana ya sampai nanti kita kesana berapa jam kalau sini yang lebih kurang 5 jam pak 5 jam ya terus oh sini nih PT Perlubu apa lewat utangnya sini apa lewat sini ya amannya mana pak serah pak yang penting amannya ini pasar ya ya sudah pasar-pasar PJ pasar-pasar ikan ini sayur hmm nah ini pelabuhan lasdap nih pelabuhan lasdap ya ya oh ini punya ini ya manhub apa disub ya iya 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 perhubungan oh ini resminya nih pak ya ya ini resminya temen 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 itu yangnya untuk luas kalaulerde kita mutern pas kenapa kita mutern Einado semua meternya temen ini guntung, pulau burung guntung, pulau burung ada desa yang lain kalau ke Ritang pak? Ritang ada juga? sana ini untuk kapal-kapal barang ya kapal-kapal barang oh ini, ini dari barang dari mana pak? ini dari sini pak dari sini ya? ya dari tembilannya oh dia sembilan operan-operan ke sana ya? oh ini yang dikirim-kirim ke kecamatan pak ya? ya betul-betul ini yang dikirim ke kecamatan atau berhubungan ya? ini ya pak lanjut lagi pak bongkar muat ya? bongkar muat apa-apa udah makan siang pak? aman aja dulu nanti kita makan bareng juga pak ya? aman aja dulu saya belum makan siang soalnya bapak mau ambil peti lautnya lagi apa? kita ambil pasarnya lagi kalau ambil pasarnya kita pakai motor pakai motornya? ya ini cukup kayaknya? kita sudah pinggir lautnya kita lihat sana lagi bagus pak bagus lagi pak? iya sana lagi besar oke boleh kita jalan dulu pak kalau kita mau jalan kita jalan aja naik motornya bisa pak ya? bisa jalan tengah itu biasa bilang tunggu sini ya tapi kalau mau ambil jalan tepi laut ini bisa itu turun ke sana terus kita naik motor aja lah pak motornya lah saya ikut apa aja lah pak saya pita ke depannya kita naik motor nih guys tunggu sini ya oke nah kita masuk sini kita lihat tepi laut oke ini pasarnya ke hari-hari sampai jam 5 sore ini pak ya? sampai jam 5 sore? tiap hari pak ini? bukan pasang kagitan pak? enggak nanti kalau yang dari jam 5 nya bawa ke malam ya pasar jongkok jadinya yang sana pasar orang jual 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 sepatu-sepatu itu dari sini dulu ini belakangnya sayur itu pasar sayur gimana pak? pasar sayur belakangnya oh sayur pasar buah pasar buah ini kan pasar terapung kalau ini cepat iya atas ya pasar terapung oh pasar terapung iya ini kan juga juga pasar bikin baru ini terkap lah di sini seperti pasar pada umumnya tapi tidak pasar tumpah ya kalau pasar tumpah lagi jadi kita disitu sampai ke paduan tuh kita naik lagi oh ini pasar basahnya nih pak ini penyemberangan ini penyemberangan kompong ini 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 kemana pak ini pak ini kemana pak? kita kerja situ ini kita pasirkan dulu pak ya kita pasirkan dulu ya halo guys terus sana bang, orang bongkar buat sana bang, oh sana ya ini penyeberangan ini ini penyeberangan bang ini, pampung-pampung ini orang nyeberang oh ini itu nyeberang ke sana kampung butuah kampung butuah kampung butuah ya sini sana berapa pak nyeberang pak nyeberang kalau motor 15 ribu apa 20 ribu lah sekarang ini ada motor nih nyeberang kan itu itu motor-motor nyeberang semua tuh oh ada motor pak dia buat motor lagi motornya nyeberang dia ini pasar terapung kemarin oh ini ambruk apa gimana pak? ambruk sebelum ambruk lama lagi pak? lama sampai atas dulu pasar terapung kemarin masa terapung nih ya obok 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 barang-barang ini mungkin konstruksinya kurang ini pak ya bukan mungkin beban itu terlalu banyak bangunan tidak sesuai jadi bahkan fondasi oke fondasi kan kuat oh kuat nih fondasi lantainya nih ya lantainya itu pasar terapung bekas terbakar kemarin itu ini bekas terbakar mana pak? bekas kebakaran kemarin tuh makanya robo dia besi-besinya jadi lem-lele? iya betul ini barang-barang kirim nih biasa aktivitas di tembilahan ya oh ini tembil yang ngadeh ya ada lagi pak? sehari-hari ya pak? udah ujung ini pak ya? hah? itu sana lagi? sana lagi ya? saya lagi terserah apa ya? kita terserah lagi apelkan motor ya? oh ini angkin speedboot gunfur labuan wala mahal juga ya kalau ke batam pak Rp. 650 ribu saya naik pesawat dari ceritang ini katanya Rp. 52 hah? kalau pakai speed Rp. 52 kata ya Rp. 52? iya oh dari sini pak? iya kalau di keritang memang 6,5 oh orangnya enggak 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 keritang 6,5 ya di keritang 6,5 di sini Rp. 52 oke ujungnya ini pak ya dekat luar belum satu lagi oke mantap riling-riling pokoknya kita mari kembali lagi kita kita kalau di dokumentasi jangan botong-botong gini tak boleh kita enak kenapa pak? tak iya kan nanti kan nak lak gitu setelur lho kita baru ke sana nanti salah pak iya pak ini seperti paturan ini iya kalau itu rame malam sore di situ pak iya pasang jongkoknya itu yang datang dari Pekan dari Padang dari Inhu Wantan dia belajar belakang ini pasang jongkok disini itu penuh penuh itu kalau orang itu jam 5 sore ini gumpul di masjid dia belanja di sini ya sini ya terus panjang jarak penuh itu cuma dari jam 4 sampai jam 10 malam 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 ya malam ya malam udah udah maghrib itu jam 5 sampai jam 10 malam itu rame itu sampai jam 9 lah orang dari Rengat ada di Petanbaru Medan sambil-sambil rame sih dulu belajar kan kalau sayur dari mana Pak dari ramah Medan sayur dari Imho dari Padang Oh dari Padang ada sayur nah disini ramai ya Pak kalau pagi-pagi Oh sini rame ya ini pasar sayur ini jadinya kalau pagi nih parkerannya jadi kalau Inhal ini tidak ada tidurnya 24 jam Pak ya Oh tidak ada tidurnya tidak ada sepinya kalau ditengah sepi Pak ya di lemak-remak sampai jam kemarin sampai jam lima cuman kota ini kota hidup ekonominya bagus ya termasuklah keputaran ekonominya ini Pak lebih lancar tergantung dari Anu tergantung dari orang daerah kalau kelapanya mahal mahal sinang sawit itu kami pun enak itu ya Sekarang mereka BM naik boleh kapan agak lesulnya Pak udah mulai semenjak semenjak BBM naik nih ya karena kan mungkin tarif kapal tuh naik juga kan Pak begitu ngaruh kan ya kalau motornya ya kita kenal Mbak ya udah dosa dalam ya lagi ini yang ke Kuala Eno tadi tuh Kuala Eno ini Prabowoan Batam ini terminal penumpang tembilan pelindung itu kalau menurut logika kita meskipun menurut logika tapi logika juga yang bilang enggak untuk mematikan listrik di wilayah DKI di wilayah Jakarta enggak perlu tiuk rumah didetangin matikan 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 berlama ini ini pelabuhan Batam nih bos speedbootnya mana Pak? speedbootnya sudah berangkat Pak oh itu 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 ya itu ada pendak ini kalau ini sama aja Pak? ke Guntung dia oh ini ke Guntung kalau itu ke Batam ya itu kalau ada ya Batam kalau ini yang di Kecamatan ya Pak ya ini kecil-kecil ya Kuala Eno Kuala Eno ke Tungkal Tungkal disitu Tungkal Tungkal sudah sudah Tungkal Jambi jambikan? Jambi iya kalau di sini Tungkal berapa lama Pak? satu jam setengah satu jam setengah satu jam setengah itu paling lambat Tungkal lihat-lihat cuaca juga nah itu kayak guntung itu ini Bungkar Muat ini yang perlindungan ini karmuatnya Jakarta yang itu Pak ya tapi enggak itu itu lain-lain ya tapi posong nih kargonnya yang karmuatnya ke Jakarta-keanu lah semuanya kanjung priu kanjung priu iya ada yang karmuatnya itu kompar muat dengan ekonomi di tembilan disinilah oke ini paling ujung ya ya ada ujung pelabuhan batam kalau pelabuhan batam itu kalau yang speed itu yang jembatan biru itu Pak itu itu Keanu itu ke Kualeno 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 itu kecamatan kecamatan Tanah Merah Oh ini orang gini guys dia angkat ngangkat barangnya pakai troli angkung apa kalau namanya tinggal Andong angkung angkung tinggal sorong tinggal sorong oke kita ya sobat mojalan ini cukup sekian kita di pasar daerah tembilahan ya merupakan pusat ekonomi dan aktivitas masyarakat dari kecamatan daerah sampai ke ibu kotanya ke tembilahan disinilah pintu masuknya Pak ya pintu masuknya dari warga-warga atau masyarakat dari daerah kecamatan ke tembilahan yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Indra Giri Hinir ini bersama dengan Pak Anton ya makasih Pak ini sudah ditemenin Pak luar biasa nanti lihat di channel saya Pak namanya Mojalan Pak channel YouTube nya Pak oke semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman sampai ketemu di video selainnya jangan lupa like kalau ada kritik dan saran tolong isi ke kolom komentar dan juga jangan lupa di subscribe oke terima kasih